Bagaimana cara penerapan body reset diet dan amankah melakukannya? Bagaimana cara penerapan body reset diet? Yuk kita simak pembahasannya berikut ini. Apa itu body reset diet? Seperti namanya, body reset diet adalah diet yang mengklaim mampu memperbaiki metabolisme tubuh, menyegarkan kembali sistem tubuh, dan mengatur sistem tubuh untuk secara bertahap menurunkan berat badan. Klaim yang sangat menarik karena penurunan berat badan yang dijanjikan beriringan dengan penurunan berat badan ya. Lalu, bagaimana penerapannya? Prinsip penerapan body reset diet Prinsip utama body reset diet adalah dengan mengkonsumsi makanan berkalori rendah yang diutamakan berasal dari tanaman atau plant-based food. Hal ini diperoleh dengan mengkonsumsi menu makanan yang sebagian besar berupa smoothies selama hampir lebih dari 2 minggu. Kondisi ini dinilai sangat efektif membakar kalori, bahkan hingga saat kita sedang tidur, menurut Harley Pasternak, pencetus diet ini yang merupakan seorang master gizi dari University of Toronto, yang juga seorang trainer fitness artis di Amerika. Lalu, bagaimana penerapan body reset diet dalam menu makanan sehari-hari? Body reset diet adalah diet yang dilakukan selama 15 hari dan dibagi menjadi 3 fase, di mana masing-masing fase dibagi menjadi 3-5 hari. Untuk lebih jelasnya, setiap fase dibagi berdasarkan bahan makanan yang boleh dikonsumsi, yaitu Fase 1 Makanan yang boleh dikonsumsi hanyalah smoothies yang dibuat dari plant-based food berdasarkan warna, yaitu smoothies dengan warna putih dengan tambahan yogurt vanila untuk sarapan. Smoothies berwarna merah untuk makan siang dan smoothies berwarna hijau untuk makan malam. Hal ini dilakukan karena masing-masing warna pada bahan makanan mampu memberikan manfaat yang berbeda, yaitu memberikan sumber protein pada pagi hari, mendukung pembakaran energi di siang hari, dan memberi rasa kenyang pada malam hari. Fase 2 Pada fase 2, smoothies yang dikonsumsi hanyalah sebanyak 2 kali makan utama. Salah satu makan utama atau smoothies digantikan dengan makanan padat, misalnya salad buah dengan sandwich atau makanan lain yang sebagian besar berupa plant-based food. Fase 3 Pada fase 3, smoothies hanya dikonsumsi 1 kali untuk 1 makan utama, sedangkan 2 kali waktu makan lainnya digantikan dengan makanan padat yang tetap merupakan plant-based food. Selain itu, pas ternak menganjurkan agar selama melakukan diet ini, kita melakukan aktivitas fisik berupa melangkah sebanyak 10.000 langkah setiap hari untuk mendukung keberhasilan diet dan kondisi kesehatan tubuh yang optimal. Bodi riset diet menurut para pakar kesehatan Lalu, apakah bodi riset diet sehat dan aman untuk dilakukan? Pakar kesehatan dan nutrisi menyebutkan bahwa bodi riset diet memang mampu menurunkan berat badan dalam jangka waktu yang relatif cepat, akan tetapi makanan rendah kalori yang dianjurkan akan meningkatkan resiko kekurangan gizi sehingga diet ini hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu pendek saja ya. Selain itu, diet ini hanya akan menunjukkan penurunan berat badan yang tidak awet dan disebut tidak bisa langsung menunjukkan hasil yang efektif untuk semua orang. Jadi, penerapannya hanya untuk jangka waktu 15 hari saja ya? Nah, jadi, tertarikkah Anda mencoba menerapkan bodi riset diet? Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!